Halo Boboers, kembali lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Halo Boboers, are Surabaya Sekarang Bochan lagi mau jalan-jalan lagi nih ke kota Surabaya Kita mau nginep di hotel Bintang 4 yang mewah Tapi harganya ramah, kantung banget Dan walaupun jarak Surabaya ini jauh dari Jakarta ya Tapi tetep sih, Surabaya tuh kayak punya ciriha sendiri yang bikin kangen juga Gak kalah sama tujuan kota-kota wisata lainnya Tapi kalau menurut Bochan ya, yang paling enak dari Surabaya itu makanannya Apalagi buat Boboers yang penggemar masakan pedas tuh Kayaknya kalau udah ke Jawa Timur, ke Surabaya khususnya Pasti puas banget, karena semuanya enak pedas-pedas semua Jadi udah kayak surganya kuliner buat yang pecinta pedas Tapi kita bukan mau ngomongin makanan aja Kita mau nge-review satu hotel Kita mau nginep di tempat yang namanya Grand Davam Signature Surabaya Tapi sebelum Bochan review hotelnya secara detail Bochan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana? Selalu dong! Pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi ticket.com Apalagi sekarang lagi ada harga gledek nyamber lagi di online ticket week Diskonnya sampai dengan 55% plus 15% untuk hotel, villa, dan apartemen di seluruh Indonesia Ada diskon sampai dengan 45% plus 10% juga untuk hotel internasional nih Pantengin jam gledeknya mulai dari jam 17 WIB Selain itu, Bobors juga bisa pakai kupon OTW Bochan Hotel atau OTW Bochan Villa Buat dapetin tambahan diskon 10% sampai dengan Rp1.100.000.000 untuk hotel dan villa di seluruh Indonesia Dan untuk Grand Davam Signature Surabaya ini Harga kamarnya itu mulai dari Rp600.000.000 per malam Untuk tipe kamar superior udah termasuk sarapan juga Berikutnya ada tipe kamar deluxe harganya sekitar Rp700.000.000 Kalau Bochan kemarin ambil yang tipe double eksekutif nih Ini harganya sekitar Rp800.000.000 udah termasuk sama sarapan Kamarnya mewah banget deh, nanti Bobors lihat ya Pokoknya buat Bobors yang mau liburan mewah dengan harga hemat Harus banget manfaatin promo harga gledek dan pakai kupon OTW Bochan Hotel atau OTW Bochan Villa ya Kayak Grand Davam Signature Surabaya ini nih Harga normalnya itu kan Rp800.000.000an Setelah dipasangin kupon OTW Bochan Hotel jadi makin murah netnya jadi Rp700.000.000an aja Jadi buat Bobors yang mau liburan bisa langsung cek aplikasitiket.com dan cek harga gledeknya Ayo samber tiketmu sekarang Sekarang kita udah sampai di hotelnya nih Bobors Jadi Bochan tuh ke Surabaya dari Seragen makanya gak terlalu jauh kan Kalau dari Jakarta pasti paling gak nyampainya malem sih Udah maksudnya berangkat pagi pun nyampainya bakalan udah gelap lagi Nah ini tadi Bochan berangkat dari Seragen Tina Jadi nyampe Surabaynya masih dapet lah sore sore Masih dapet mataharinya Nah ini area drop offnya nih Bobors Gak terlalu luas tapi tenang Staffnya tuh sangat helpful banget Kita langsung dibantuin buat nurunin barang Jadi perpindahan mobilnya juga cepet ya Nah untuk parkirannya itu ada di lantai basement Kita tinggal ikutin petunjuknya aja Ini Bobors bisa ambil karcis parkir Nanti bisa didaftarin di resepsionis Untuk parkirannya itu cukup luas ya Bobors Jadi gak cuma ada satu atau dua lantai Tapi ada sampai atas gitu deh Gak cuma basement tapi sampai ke atas juga parkirannya Nah ini kita dapet parkiran yang kosong Gak terlalu susah nih cari parkirnya Dan kita lanjut buat menuju ke lobbynya nih Bobors Jadi untuk akses dari parkiran ke lobby maksudnya Itu juga aksesnya gampang Ada lift khususnya Dan tadi tuh ada disediain hand sanitizer Sama ada scan barcode peduli lindunginya juga Dan kita turun ke lobby Lobbynya tuh ada di lantai bawah Ada di lantai dasar sini Nah ini Bobors suka banget Bobors sama suasana lobbynya Liat dong Mewah banget ya dalamnya Padahal ini tuh hotel bintang 4 Tapi di dalamnya tuh beneran cakep banget Tuh Langit-langitnya juga tinggi Setinggi cita-cita Terus juga lampu-lampu hiasnya bagus Dan Bobors suka banget sama servisnya Jadi resepsionisnya tuh udah profesional lah ya Untuk proses check-innya segala macem smooth Tapi yang paling bocon suka adalah Mereka sangat atentif banget Penuh perhatian Jadi mereka tau tekan bocon check-in sama anak-anak Terus si staffnya tuh langsung ngasih permen Liat dong anak bocon seneng banget dapet permen Tuh Jadi keren ya servisnya Dan lanjut lagi Kita mau langsung menuju ke kamarnya nih Bobors Jadi untuk menuju ke kamar Kita perlu naik lift Dan liftnya tuh ada di tengah lobby sini Jadi gak usah pusing-pusing carinya Gampang banget Nah kamar bocon itu ada di lantai atas Jadi bocon tuh sempet request yang high floor Jadi dapet kamarnya di lantai 18 Dan untuk liftnya ini dia pake access card Jadi lebih eksklusif banget Kamarnya gak sembarangan orang bisa masuk Terus juga di dalam lift disediain hand sanitizer Nah ini suasana lorong-lorongnya Agak temaram ya Bobors Mungkin bisa sih ditambahin Tapi yaudah Yang penting kamarnya oke nih Ini kamarnya terang banget Dan Bobors liat kamarnya cakep Untuk harga kamar 800 ribu Ini tuh luas dan mewah banget gak sih Di samping kamar Di samping ranjang maksudnya Ini ada Ada satu meja hias Meja rias maksudnya Belibet ya ngomongnya Gini ada satu meja rias Sama ada sofa juga Bobors Nah kamar bocon tuh letaknya di ujung Jadi pemandangannya bener-bener Lebih leluasa Jadi kiri kanan kita bisa lihat pemandangan Karena jendelanya kaca kan Terus untuk televisinya Ini udah smart tv lah ya Tapi masih Masih cuma film Apa Channel internasional aja Jadi gak ada netflix atau youtube Terus ini juga ada speaker Lucu ya Speaker bluetooth dari kayu gitu Dan di bawah meja tv Ini ada chiller Terus di samping-sampingnya Itu ada directory hotel Sama Ya udah kosong Sama tempat penyimpanan biasa sih Agak aneh Tadinya bocon tuh expect Di sampingnya adalah Teko listrik Sama Kopi set gitu kan Ternyata kopi setnya itu Ada di samping sini Bobors Ini agak Agak Apa ya namanya Agak Nanggung sih Karena kopi setnya tuh Di samping meja hias Maksudnya di atas meja hias Dan itu gak Gak terlalu luas space-nya Jadi kalau misalnya kita Mau naruh laptop Atau mau naruh Peralatan makeup Itu agak susah Jadi gak Gak terlalu luas Nah sekarang kita lihat Menu room service-nya Ini harga makanannya Ya Karena ini hotel Bintang 4 Jadi harganya ya Standar bintang 4 Gak terlalu mahal Tapi ya Lebih murah Apa Lebih mahal dari ojol Pastinya itu Terus di samping pintu Ini ada lemari Lemarinya luas banget Ada berapa pintu ya Gak ada 4 Atau ada 3 Gitu Puken luas deh Terus disediain Batrop juga Dan ada Safe deposit box Nah ini area kamar mandinya Dia pake pintu geser Bobo Jadi kayak buat menghemat space gitu Dia ada pintu geser kiri kanan Jadi privasinya tetap terjaga Dan ya Aman lah ya Kalau anak-anak mandi Paling gak ketutup gitu Gak mencerat-mencerat airnya Nah di samping sini Itu area showernya Bobo Selengkap sama water heater Pastinya Terus juga amenitiesnya Sabun, shampoo Sampai conditioner Semua disediain Dan kamar mandinya Cukup bersih Terus juga Ada waste towel Di depan sini Sama cermin Fasilitas hair dryer Sama kaca komedo Juga ada Terus juga Anduk Sama amenities Semuanya lengkap banget Dan cakep sih Packagingnya Jadi di kardusin gitu Nah terakhir Ini ada gantungan Buat jemur baju ya Bobo Wers Tuh Ini gunanya Bulet-bulet Di kamar mandi Itu adalah Jemuran Jadi Bobo Wers bisa Tarik gitu Nanti benangnya keluar Terus dipentokin Dan sekarang Kita mau lihat Fasilitas gymnya ya Jadi Hotel Bintang 4 ini Fasilitasnya juga Lengkap banget Karena Ada kolam berenang Terus juga ada Gym center Dan gymnya cukup luas nih Bobo Wers Terus alat-alatnya Juga lengkap Dan Kayaknya ada sauna ya Katanya Ntar loh Ini saunanya Kesut gak ya Oh iya Nah ini Saunanya Sama jacuzzi Jadi dipisahin Antara Cowok dan cewek Tuh Keren ya Bobo Wers Enak banget Nuansanya Ada Lampu ambiencenya Jadi kayak berasa Di mana Gitu kan Kayak berasa Di club Karena lampunya Warna-warni gini Terus ini jacuzzi Nya juga Airnya hangat Ada sauna Nah pokoknya Ini tuh Enaknya dipakai Katanya Kalau kita pas Abis olahraga Atau Pas mau tidur Jadi sebelum tidur Malam bisa tuh Berendam Ya kalau yang bebas sih Bisa aja ya Kemana aja gitu Mau jacuzzian Mau apa Coba kalau misalnya Ibu-ibu kayak kita kan Pasti Minta izin ke Krucilsnya Susah gitu kan Ditanyain mama Mau kemana Mau kemana Jadi Bocan tuh Jarang nikmatin Sauna sama jacuzzi Di hotel Karena itu Rempong Bawa bocah Lanjut Kita bahas Area playgroundnya Jadi di depan Kolam berenang Ini tuh ada playground Cuma playgroundnya Minimalis Jadi cuma segitu doang Kayak on set Yang gitu doang Bukan yang bener-bener Di satu ruangan khusus Dan Bocan suka Itu kolam berenangnya Kolam berenangnya Ini cukup luas Dan ada area dewasa Sama anak-anak Terus juga disediain Banyak mainan Jadi walaupun playgroundnya Tuh kecil Tapi mainan Untuk di kolam berenangnya Tuh banyak Ada Tadi Bobors Lihat tuh kan Ada mobil-mobilan Ada donat Jadi seru tuh Buat main-main air Sama anak-anak Nah ini suasana Sore hari Di kota Surabaya Kita udah Keliling-keliling nih Fasilitasnya banyak banget Sekarang kita mau Pesen makan malam Pesen makan malamnya Lewat mana Lewat ojol Pokoknya kalo ke Surabaya Saran Bocan Itu Bobors Kulineran deh Karena makanannya Enak-enak Kalo misalnya Gak sempet Ya paling gak Pesen aja Lewat ojol Kayak pesen Bebek Sinjai Atau bebek Tugu Pahlawan Namanya Bocan lupa Pokoknya tuh Makanan di Surabaya Enak-enak Bobors Nah ini kita Makan malamnya Diumpetin Diumpetin Di toothpick Biar gak keliatan Kalo ini pesenan Ojol Nah ini Makan malamnya Kalo gak salah Nasi Nasi Aduh Bocan Lupa Bobors Ini Tapi warungnya Recommended Banget Beneran Apa ya namanya Warung ibu siapa Gitu Bukan gurudi Bukan Tapi Ibu siapa Ini makanannya Enak banget Cuma yang agak Miss itu Adalah Asem-asemnya Asem-asemnya Dia seperti ini Kuahnya banyak Jadi bukan Asem-asem yang Kalo suami tuh Sukanya Asem-asem yang Kuahnya dikit Tapi Medok gitu Kalo tadi Asem-asemnya Yang encer gitu Tapi Ini sambalnya Mantep Aduh Enak banget nih Makan Sambal Sama Ati Ampla Pokoknya ini Aduh Sayangnya Bocan lupa Nanti kalo Bocan inget Bocan tulis Dari komen Pokoknya tuh Restornya Recommended Abis Makan malem Sekarang kita Lihat Kota Surabaya Dari jendela Sini ya Bobors Tuh Pemandangannya Adalah Sungai Apa ini Namanya Sungai Apa ya Aduh Warga Surabaya Boleh kasih tau Bocan Ini sungai Apa Tapi Sungainya Bersih Sungainya Udah bersih Dan ada Bulan Masya Allah Pas cakep Banget Lagi ada Bulan Burnama Tuh Keren ya Ini Timelapse Spesial Buat Bobors Keren banget Pemandangan Kota Surabaya Di Diatasnya Bulan Burnama Nah Ini malemnya Bocan tidur Buka jendela Jadi biar Enak Terus Pas pagi Harinya Kita disambut Langit Biru Dong Tuh Disambut Pemandangan Sungai Nil Ngaco Pemandangan Sungainya Bagus loh Itu ada Bendungannya Juga Dan yang Paling Penting Bersihkan Keren Kota Surabaya Dan Sekarang Kita mau Sarapan Nah Ini Sarapannya Ada di Lantai Yang Sama Sama Kayak Kalau Berenang Bobo Harus Bocan Kalau Sarapan Gak Pernah Pagi Paling Gak Jam Sembilan Sarapannya Terus Pas Sarapan Ini Kayaknya Anak Bocan Si Kakak Lolos Deh Kalau Nambah Bocan Kurang Ingat Tepatnya Tapi Kayaknya Sekitar 70 ribuan Gitu Eh Nambah Apa Nggak Lupa Tapi Kalau Gak Salah Harganya Sekitar Itu Nah Ini Bedu Sarapannya Tadi Ada Es Krim Terus Roti Roti Lengkap Sandwich Terus Ada Kue Merah Merah Dalam Kacang Ijo Itu Juga Enak Ini Aneka Sereal Sama Susu Susuan Terus Untuk Kopinya Juga Bisa Milih Bobo Jadi Jadi Ada Mesin Kopinya Terus Ini Buah-buahannya Tuh Jadi Menunya Lengkap ya Standar Bintang Empat Terus Juga Ada Jamu Jamunya Seger Banget Karena Ada Di Dalam Es Gitu Terus Ini Ada Smoothies Jadi Nggak Cuma Disediain Chill Juice Juga Tapi Ada Smoothies Kalau Untuk Main Course Makanan Beratnya Tadi Ada Nasi Goreng Ada Bihun Goreng Terus Dia Tuh Nggak Cuma Nyediain Makanan Asia Tapi Juga Ada Makanan Westernnya Ini Ada Ayam Goreng Terus Ada Bihun Ada Nasi Goreng Nah Kalau Yang Untuk Westernnya Ini Ada Jagung Jagung Krim Apa Gitu Terus Ini Pastanya Dan Ini Ada Beef Bacon Untuk Makanan Westernnya Lengkap Ya Lumayan Terus Juga Ada Potato Waffle Waffle Itu Bubur Gurih Itu Dapat Gitu Nah Ini Ada Bubur Buburan Juga Kalau Untuk Rasa Makanannya Standar Bukan Yang Enak Sampai Nambah Gitu Bukan Tapi Lumayan Nah Yang Paling Bojan Suka Adalah Noodle Station Karena Kita Bisa Jajan Mie Instant Dong Tuh Aduh Jadi Pengen Bikin Mie Lagi Nah Ini Ada Aneka Gorengan Juga Bobors Lengkap Sarapannya Terus Ini Aneka Salat Salatan Bobors Mau makan Sehat Atau Mau makan Junk Food Mie Instant Bebas Pilihannya Terserah Nah Ini Favorit Ini Dessert Ketan Itam Terus Juga Ada Bubur Sum Dan Masih Ada Stand Tradisional Ada Soto Ayam Terus Juga Ada Nasi Rames Sama Tadi Apa Tuh Lupa Lihat Namanya Pokoknya Pilihan Menunya Lengkap Banget Bobors Ini Pilihannya Lengkap Dan Ini Sarapan Bocan Ketauan Siapa Yang Makan Mie Terus Siapa Yang Makan Pakai Keringan Biasanya Anak Anak Nah Ini Susah Kalau Misalnya Kita Sebagai Orto Makan Mie Pasti Anak Minta Jadi Ya Sudahlah Turutin Aja Yang Penting Mereka Ada Makan Buah Sama Sayur Jadi Tetap Dapat Vitamin Dan Ini Area Restorannya Luas Bobors Terus Terus Juga Desainnya Bagus Jadi Berasa Mewahnya Dapat Banget Nah Bobors Lihat Unik Pilar 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 Keren Abis Makan Biasanya Anak Anak Bisa Berenang Atau Bisa Main Di Playground Tuh Karena Mereka Satu Lantai Area Playground Yang Kemarin Kita Lihat Nah Ini Area Kolam Berenang Kalau Kemarin Kan Sepi Sore Sore Gak Ada Yang Berenang Kalau Ini Sekarang Rame Dan Sekian Review Grand Daft Signature Dari Bochan Bochan Suka Banget Sama Hotel Ini Karena Harganya Gak Pakai Mahal Tapi Fasilitasnya Lengkap Menu Sarap Banyak Dan Kamarnya Mewah Jadi Kalau Bobors Mau Jalan Jalan Ke Surabaya Boleh Ngedap Disini Terima Kasih Sudah Nonton Semoga Bisa Menghibur Ya Buat Bobors Yang Belum Bisa Liburan Dan Bisa Nambah Referensi Buat Bobors Yang Mau Jalan Jalan Ke Surabaya Dadah